Sampai jumpa di video selanjutnya Mari sama-sama kita mau berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Kami menyatakan bahwa engkau adalah sumber kebenaran dan kehidupan kami Mari ajar setiap kami buat kami terus tinggal di dalam engkau Bertumbuh dan berbuah Tuhan Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Boleh kami naikkan hanya untuk engkau Raja di atas segala raja Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya kita katakan Amin Yesus kau kebenaran Yang menyelamankanku Kau memberikanku hidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku tidak akan janji Kepadamu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup Ku hidup bagi Hatiku tetap 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 Menyembahmu Menyembahmu Dunia Dunia tak bisa Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu 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 Terima kasih Tuhan Kami berdua syukur kepadamu Mari naikkan ucapan syukur Mari menyembah Allah yang hidup Sebab kau lah Tuhan sumber kebenaran Yang tak tergonyakan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Dan mari ajar kami Untuk kami terus memandang Dan mengandalkan Tuhan Terima kasih Tuhan Selama ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyambahmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap 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 memandang Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Hatiku tetap Tetap menyambahmu Menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu Dari kasihmu Selama ku Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap 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 memandang Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari kasihmu 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 Esther, saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai kesibukan lain juga, melatih paduan suara dan juga vokal mulai dari anak-anak sampai dewasa. Saya bersyukur di kesempatan ini saya boleh berbagi sedikit mungkin arti dari kehidupan yang saya jalani. Dan harapan saya semoga sedikit sharing dan fokus saksian ini bisa membawa secercah mungkin harapan dan kekuatan bagi saudara terkasih semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah seorang pelatih paduan suara dan vokal. Dan saya juga pernah berkesempatan mengikuti sebuah ajang perlombaan paduan suara. Dan dalam perlombaan tersebut, saya memperoleh predikat sebagai pelatih terinspiratif. Dan juga beberapa kali meraih the best interpretation untuk lagu wajib. Saya sebenarnya agak tertegun, bahkan berkali-kali tertegun. Mengapa saya bisa mendapatkan predikat tersebut, terutama sebagai pelatih terinspiratif. Memang saya kuliah musik, saya belajar musik. Tapi segala ilmu musik itu hanya pelengkap saja. Tuhan begitu membentuk saya dengan berbagai hal dalam kehidupan saya. Saya tumbuh di keluarga yang religius. Ketika bertumbuh dalam keluarga religius ini, membentuk saya hidup sesuai standar tertentu. Hidup untuk memandang sesuatu itu benar dan salah. Atau putih, hitam. Atau baik dan buruk. Lalu apakah pengetahuan itu kemudian menjadi salah? Sebenarnya tidak. Tapi ketika bertumbuh dalam sebuah standar tertentu tanpa kesiapan hati, itu memang membuat saya akhirnya mengalami sebuah pergolakan batin yang luar biasa. Dan tidak mudah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya tumbuh dalam keluarga yang religius, kadang-kadang saya harus menjalani sebuah aturan-aturan yang sebagai anak-anak itu tidak menyenangkan sama sekali. Saya harus mengikuti standar, oh kalau anak seorang pedita harus bersikap manis, selalu datang ke gereja, duduk manis di gereja, harus bersikap baik. Kalau ada yang jahat, ya sudah dimaafkan, sabar saja. Karena saya pernah mengalami buli waktu SD. SD, SMP, saya pernah mengalami buli semua. Dan itu karena saya selalu diajarkan untuk mengalah dan memaafkan. Akhirnya, karena dalam hidup itu saya dilatih seperti itu, waktu kecil, saya tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Karena orang tua juga menekankan bahwa apa yang saya lakukan itu selalu dilihat oleh orang lain. Nanti dilihat orang lain gimana? Dan itu membuat saya merasa tidak bisa menjadi diri saya. Saya jadi minder dan selalu melihat kekurangan, kekurangan, dan kekurangan pada diri saya. Aduh, kalau aku nanti ngomongnya gini, dikira aku anak nakal. Kalau aku duduknya seperti ini, dikira aku anak nakal. Kalau aku pakaiannya terbuka sedikit, dikira aku cewek nakal. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Saya bertemu menjadi anak yang minder, mengalami buli. Kemudian juga ketika SMA juga harus mengalami pelecehan. Tapi kemudian itu juga membawa sebuah luka yang begitu besar ketika saya ternyata berumah tangga. Ketika saya berumah tangga tahun ketiga, Saya percaya sekali dengan suami saya. Tapi ternyata ketika saya menaruh harapan kepada seseorang, justru itu pasti mengecewakan. Karena namanya manusia pasti tidak sempurna. Kami mengalami struggle rumah tangga yang begitu luar biasa. Dan kami sampai harus konseling untuk menyebuhkan luka batin yang ternyata saya alami di masa kecil berimbas pada rumah tangga saya. Tidak ada yang salah. Tapi luka itu yang belum disembuhkan. Satu, dua, tiga masalah demi masalah dari kecil, remaja. Menumpuk tanpa ada penyelesaian karena gak enak dibilang orang nanti gimana-gimana. Akhirnya saya harus memendam semua perasaan itu. Dan akhirnya, boom! Meledak ketika saya berumah tangga. Membuat saya bertanya akan banyak hal. Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus beca Alkitab? Kenapa saya harus berbuat baik? Kenapa saya hidup di dunia ini? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kenapa saya harus mengalami ini dan itu, jatuh, 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 dan bangun lagi? Semua saya pertanyakan. Dan segala ayat Alkitab yang saya baca, bahkan dari kejadian sampai wahyu, bahkan saya sudah mengulangnya tiga kali sekalipun. Bagi saya itu hanya sebuah klise. Tidak cukup menjawab segala pertanyaan itu. Pertanyaan demi pertanyaan membuat saya akhirnya menantang Tuhan. Saya melakukan hal yang dengan sengaja melakukan hal yang tidak benar, yang mungkin secara norma itu bertentangan. Untuk menguji, Tuhan, Tuhan bantu saya enggak? Tuhan, Tuhan tetap saya enggak sama saya? Walaupun saya melakukan hal yang buruk. Dan berkali-kali sebenarnya Tuhan itu menunjukkan bahwa dia selalu ada, tapi tetap saja saya tidak percaya. Saya marah, marah sekali. Dua tahun, saya tidak pernah berdoa. Saya tidak mau membaca Alkitab. Saya pahit, saya getir. Saya depresi. Depresi akan semua pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Merasakan beban yang begitu berat, tapi enggak tahu karena apa. Sampai suatu ketika, ketika Tuhan itu mengizinkan saya menjadi seorang pelatih, rupa-rupanya. Disitulah Tuhan bicara pada saya. Bukan melalui ayat Alkitab yang mungkin saya sudah hafal. Bukan melalui mimbar. Tapi melalui setiap pribadi yang saya temui. Setiap kali saya melatih paduan suara. Ketika saya melatih paduan suara anak, saya selalu mengatakan kepada mereka, entah mengapa saya berkata kepada mereka ketika mereka nadanya belum benar, masih fales, tapi mereka hafal liriknya. Dan saya berkata, enggak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik, enggak apa-apa, sudah bagus. Ketika saya bertemu dengan anak-anak yang remaja, dan mereka takut, aduh Kak Esther, aku belum bisa nadanya. Dan saya bilang, enggak apa-apa, yang penting latihan. Yuk kita latihan. Ketika saya bertemu dengan anak-anak yang kemudian minder, karena ada temannya yang lebih bagus suaranya, saya katakan, eh, kamu tuh punya keunikan sendiri. Kamu enggak perlu minder. Kamu ada progres kok. Dan ketika saya melatih paduan suara dewasa, untuk orang-orang, atau pribadi-pribadi yang usianya mungkin jauh lebih tua dari saya, saya menjadi pendengar yang baik. Saya mendengarkan mereka, keluh kesah mereka, mungkin tentang menantu mereka, tentang tetangga mereka, yang mungkin enggak ada kaitannya dengan musik, tapi saya mendengarkan itu. Dan saya menikmati itu. Banyak kata-kata motivasi yang saya berikan kepada murid-murid saya, anggota paduan suara saya. Dan ternyata, kata-kata itu juga yang saya rindukan, saya dengarkan ketika saya kecil, ketika saya remaja. Itu yang saya rindukan. Yang saya rindukan, saya dengar saat saya kecil dan remaja. Dan saya dipertemukan Tuhan dengan diri saya, inner child saya, Esther yang kecil ini, Esther yang remaja ini, melalui pribadi-pribadi mereka. Ketika saya mengatakan, enggak apa-apa kamu sudah melakukan yang terbaik, maka saya mengatakan itu juga pada diri saya secara tidak sadar. Tuhan sedikit demi sedikit, menutup luka batin saya. Dan saya akhirnya merasa bahwa, Tuhan ini lebih dari cukup. Ketika kemudian, saya mempunyai anak, saya kebetulan punya dua anak perempuan, saya menjadi seorang ibu, Tuhan mengajak saya untuk becermin, untuk bertemu dengan diri saya saat kecil. Saya bertekad untuk selalu mendampingi anak-anak saya, apapun perilaku buruk yang mereka lakukan. Karena saya ingin mereka tahu, bahwa apapun yang mereka lakukan, seburuk apapun hal yang mereka lakukan, saya akan pastikan untuk mendampingi mereka, dan menerima segala perasaan mereka yang buruk sekalipun. Karena ternyata, itu yang saya rindukan selama ini ketika saya kecil, penerimaan. Iya, penerimaan. Dan sebenarnya, Tuhan mengasihi saya begitu luar biasa, dan bahkan mungkin tidak hanya saya, tapi saudara juga melalui karya keselamatannya. Kita sudah berkali-kali jatuh dalam dosa, tapi Bapak selalu mengampuni kita. Bapak mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sekalipun, kita dengan sadar, tetap melakukan dosa. Dan pada akhirnya, saya sedikit demi sedikit dipulihkan. Saya tidak mencari lagi jawaban di luar. Tidak. Saya mencarinya ke dalam. Perjalanan spiritual itu, perjalanan ke dalam batin kita. Disitulah, kita bertemu Tuhan. Bahwa justru, dalam ketidaksempurnaan kitalah, Allah bekerja begitu sempurna. Dan saya menyadari, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup saya, yang tidak mengenakan itu, adalah bagian dari rencana Allah. rencana yang pasti baik, tidak kurang, tidak lebih. Dan waktunya selalu tepat. Bahwa segala sesuatu yang ada pada diri saya, diri saudara, materi, tubuh fisik, kekuasaan, pasangan, anak, dan segala hal yang terjadi, saat ini bahkan di masa lalu, adalah sebenarnya, sarana, yang Tuhan berikan, untuk kita, semakin memahami. Kenapa kita hidup di dunia ini? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini? Untuk kita tahu tujuan hidup kita sebenarnya apa. Karena suatu saat, kita semua akan kembali kepadanya. Dan sikap hati seperti apakah, yang mau kita bawa. Tubuh fisik kita, mungkin akan, lenyap. Tapi, sikap hati inilah yang kita bawa, saat kita menutup mata. Sudara yang terkasih, lalu, ketika saya tadi bercerita di awal, oh saya memenangkan ini dan itu, lalu, apakah kemudian saya menjadi seorang pribadi, yang sudah menang secara spiritual? Oh, tidak sama sekali. Saya tidak mau, bahkan, tidak mau sama sekali, merasa menang. Karena, ketika saya mau merasa menang, saya merasa menang, saya sudah, oh Tuhan, saya sudah luar biasa, mengalahkan segala ujian kehidupan. saya tidak mau. Karena, saya tidak mau, ego saya, merasa bisanya saya, sebagai manusia itu, membuat saya akhirnya, melepaskan, pegangan saya, kepada Tuhan. Saya tidak mau. Ketika saya tadi bicara, keluarga religius itu, mempunyai standar tertentu, pada akhirnya saya, mempunyai kesimpulan. Agama, bukan tentang benar dan salah. Agama, bukan tentang pencapaian spiritual. Tapi agama, adalah, perjalanan spiritual, dengan segala jatuh bangun kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita, untuk Allah, terus membentuk hati kita, memurnikan hati kita, dengan segera ketulusan, dan kejujuran hati kita, untuk akhirnya, kembali kepadanya, suatu saat nanti, dengan hati yang, sempurna. mungkin saat ini, saya masih banyak kekurangan, tentu, saya manusia, dan saya menyadari akhirnya, bahwa orang tua saya pun manusia. Mereka juga terbatas, dalam membesarkan saya, tapi mereka sudah memberikan yang terbaik. Mungkin orang-orang di sekitar saya, mempunyai kekurangan, dalam memperlakukan saya, atau menghargai saya, tapi itu sudah yang terbaik yang Tuhan kasih. Ketika kita merasa kecewa, maka saya menyadari, oh ini tuh sarana yang Tuhan buat, untuk saya, semakin berpegang teguh padanya. Maka saya melihat, setiap pribadi yang saya temui di paduan suara, murid-murid saya, dan siapapun, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berbicara kepada saya. Mungkin tidak hanya kepada saya saja, tapi kepada saudara juga. Maka sekarang, saya rindu, untuk kita semua menyadari, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Meskipun kita, seperti saya katakan tadi, jatuh dalam dosa berkali-kali. Meskipun kita, banyak kekurangan, justru Tuhan semakin mengasihi kita. Kasih sayang Tuhan, ada di mana-mana, di saat tersulit sekalipun dalam hidup kita. Itu yang saya yakin. Maka saya juga mengajak, saudara-saudara semua, saat ini, untuk memahami, bahwa Tuhan itu, ingin kita bahagia. Ingin kita untuk selalu bersyukur, untuk hal-hal kecil di sekitar kita. Pertemuan dengan sahabat, masalah demi masalah, bersama dengan tumbuh kembang anak mungkin. Itu adalah bagian yang bisa kita syukuri, dalam perjalanan spiritual kita. Bahwa Tuhan, selalu menyediakan sarana bagi kita, semakin tahu, tujuan hidup kita, di dunia ini. Dan semakin tahu, apa yang Tuhan mau, dalam hidup kita. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau, kita tersenyum. karena dia begitu mengasihi kita. Tuhan mau, kita seperti bayi yang ditimang di pangkuan dia, dan yakin bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan mau, kita mengasihi diri kita. Sekarang, saya ingin mengajak saudara sekalian, untuk memeluk diri, kita semuanya. Ya, memeluk seperti ini. Dan katakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa. Kamu tidak sempurna. Tapi kamu indah. Ampuni, dan maafkanlah, segala hal yang terjadi di masa lalu. Kasih sayang Tuhan, ada di mana-mana. Kasih sayang Tuhan, selalu tersedia bagi kita, di masa tersulit sekalipun. Dengan segala ketidaksempurnaanmu, Tuhan tetap mengasihimu dan menerimamu. Peluklah diri Anda dan katakan, Aku mengasihimu. Aku menerimamu apa adanya, sama seperti Tuhan juga menerimamu apa adanya. Dan mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan, dan yang terpenting. Cintai dan kasihilah dirimu. Maka Anda, saudara sekalian, akan tahu bagaimana caranya mengasihi pasangan, anak, dan sesama. Tuhan selalu mengasihi kita, dan ingin kita bahagia. Ya, saudara sekalian, demikian sedikit sharing dari perjalanan hidup saya. Tidak ada yang perlu dipersalahkan, semuanya adalah pembelajaran bagi saya. Karena semuanya memiliki dan menjalani perannya masing-masing. Begitu juga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti saya, bahkan mungkin sedang mengalami hal yang sama. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Wow, saya cuma bisa berkata wow, karena saya sangat diberkati dengan kesaksian Coach Esther. Itu bukan sekedar kesaksian, membeli Kristus, teman-teman semua. Itu adalah kesaksian yang sangat memotivasi kita. Kalau kita tangkap inti kesaksian tadi, wow, luar biasa. Dan tidak seharusnya saya menambah lagi motivasi di sini sebenarnya. Karena Coach Esther sudah sangat baik menyampaikannya. Tapi ini adalah bagian saya untuk menyampaikan. Saya hanya meng-highlight, hanya menekankan saja. Saya tidak akan nambahi begitu banyak. Saya sangat tertarik dan sangat diberkati dengan perubahan yang diterima oleh Coach Esther pada saat dia merasa accept, accepted, diterima. Dia merasa diterima pada saat dia melakukan tugasnya sebagai seorang coach. pada saat melatih paduan suara. Kemudian dia bisa menerima orang lain dengan begitu baik. Sudah-sudah dengar kesaksiannya ya. Acceptance, penerimaan, itu mengubah hidup seseorang. Kita seringkali tidak memahami hal ini. Bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Bahkan dibalik segala kegagalan, dosa, pemberontakan kita. Tuhan sudah terima kita apa adanya. Seringkali kita bingung dalam hal spiritualitas yang kita bandingkan dengan realita. Seperti yang diterima oleh Coach Esther tadi. Yang dialami. Tetapi sekali lagi, yang tidak bisa diubah, Yesus mati karena mencintai saudara dan saya. Yesus menerima kita apa adanya. Yesus itu adalah kasih, tapi Yesus juga sekaligus kebenaran. Seringkali kita hanya menggunakan kebenaran saja, firman-firman saja untuk menilai orang lain. Sehingga orang merasa dalam tanda petik, digebuki dengan firman. Tapi kita tidak menggunakan kasih untuk menerima mereka, berpartner dengan mereka. Padahal kalau kita melihat pola Yesus, Yesus mengedepankan kasih, baru kebenaran. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan ahli Taurat pada waktu menangkap seorang wanita berbuat zinah. Kedapatan berbuat zinah di Yohanes pasal yang ke-8. Artinya orang itu memang benar-benar berdosa. Orang itu memang sedang melakukan kesalahan. Menurut hukum Musa, menurut kebenaran yang dianut pada waktu itu, wanita ini harus dirajam batu sampai mati. Yesus pun tidak menolak kebenaran itu. Tapi Yesus kemudian menantang mereka, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar untuk pertama kali. Dan orang itu pada pergi. Dan Yesus berkata, kemana mereka pergi? Kemana mereka semuanya? Wanita itu berkata, mereka semua pergi, Tuhan. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Ini berbicara tentang penerimaan, tentang kasih. Walaupun kau berdosa, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Di situ kebenaran disampaikan. Pendekatan Yahudi, pendekatan ahli Taurat, itu dengan cara truth, kebenaran dulu, tanpa kasih. Tetapi pendekatan Yesus adalah kasih dulu, baru diberi kebenaran. Itulah yang mengubahkan orang. Seperti Coach Esther berubah, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Tapi pada saat melatih orang-orang di dalam paduan suara, dia bisa menerima kekurangan orang. Dia bisa menerima pergumulan orang. Dan di situ dia teringat, inilah yang Tuhan berikan. Inilah yang Tuhan perlakukan kepada aku. Kenapa aku tidak bisa memperlakukan untuk orang lain? Wow! Ini sangat memberkati. Dan kita harus juga menerima diri kita sendiri. Bukankah hidup itu seperti orkestrasi dari baik dan buruk yang terus berubah-ubah? Dari pencapaian dan kegagalan. Dari kebaikan dan dosa. Kita alami itu semua setiap hari. Dan Tuhan terus ingin supaya kita ujungnya adalah bahagia seperti Coach Esther tadi bilang. Tapi caranya adalah kita harus bisa menerima kegagalan kita dan juga menerima keberhasilan kita. Kita bisa menerima diri kita apa adanya. Firman Tuhan dalam Matthew 22 dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita baru bisa mengasihi sesama manusia jika kita bisa mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Karena mengasihi diri menjadi patokan bagaimana kita akan mengasihi orang lain. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri berarti kita tidak bisa mengasihi orang lain. tetapi apa yang dimaksud mengasihi diri sendiri bukan semacam hal yang egocentris. Berbicara tentang mengasihi diri sendiri adalah menyadari bahwa hidup kita sudah diterima oleh Yesus apa adanya. Kasih kepada diri sendiri ukurannya adalah kasih Yesus kepada kita. Kalau kita merasa penuh dengan kasih Yesus kita akan melimpah untuk mengasihi orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Coach Esther yang sudah membagikan kesaksiannya yang sangat memotivasi. Tuhan berkati semakin menjadi berkat Coach Esther untuk setiap profesi kehidupan pelayanan dan keluarga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesaksian yang sangat indah yang memotivasi kami untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kebenaran. Tetapi Tuhan paling tahu bagaimana menggunakan kasih dan kebenaran dalam tempat yang sangat pas. Dan Tuhan terima kasih. Kasih-Mu pula yang menerima kami apa adanya. Dan itu yang menyadarkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah dikasihi. Dan kami mengasihi orang lain karena kasih-Mu yang melimpah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. kami tidak akan mengabaikan kebenaran karena oleh karena kasih-Mu lah kami mengenal kebenaran dan kebenaran itu nantinya akan memerdekakan kami. Terima kasih untuk kesaksian yang indah dan mempelai Kristus yang sedang bergumul dengan kebingungan akan jati diri antara spiritualitas dan kenyataan biarlah mereka fokus kepada kasih Kristus yang penuh dalam diri yang kemudian mengalir ke orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan hidup kami jadi berkat bagi sesama dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati sedara Tuhan berkati kita semuanya sampai ketemu di KTT minggu depan. God bless you. Tuhan berkati selamat menikmati